ah man ini dulu kalau sekolah ini suka ngising di celana kawan kamu dulu kamu ceritain itu kok iya bapak ini lurah harusnya yang baik saya ini lurah umbul benguk tapi lakon bapak itu bukan kayak lurah saya dikotbai soal ahlak dan moral ya kenyatanya seperti itu kamu gak ada sopan santunya sama saya ayo coba nih lak rancur rancur pak apa sih ayo makan dulu pak tolong pak ayo masuk ke sini turun aja lah jalan aja ya turun kawan bapak tasnya wah udah persiapannya memang juga nih persiapannya ya itu udah mateng Assalamualaikum Waalaikumsalam ini kepala Dinas ini persiapannya luar biasa sekali nih Pak kita sudah direncanakan jauh-jauh hari ini di dalam banyak beras untuk anak yatim ini kan ya iya santuran yatim kan iya berarti gimana Oh ya udah nggak apa-apa maaf ini ya nggak apa-apa disini banyak beras banyak lain-lain ini Pak kita disitu saja Pak Wah beri silahkan duduk Oh iya Pak buk selanjutuk Sini manteng terus siapannya nih iya pak namanya mau ngumpulin para kepala desa satu kebupaten ya harus banyak ini kan acaranya banyak nanti susunan acaranya sekalian ini sekalian santuran anak yatim juga kan? iya juga itu bener oh iya iya gak apa-apa bagus itu pak iya jadi anak yatim itu dikumpulin ya pak ya? iya yang penting itu kan banyak manfaatnya iya pak betul betul sekalian sosialisasi sekalian bantuan sosial iya iya itu donatur untuk anak yatim yang 50 juta udah mama bawa kan? udah udah disiapin pak oh insya Allah nanti saya mau nipang nipang untuk anak yatim sama fakta misi itu sebesar 50 juta pak ya Alhamdulillah terima kasih sekali pak kepala desa ya iya 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 sekalian kunjungan sekalian amal dan ibadah itulah luar biasa memang ini ngomong-ngomong ini desa pak usin ini mau udah jukan apa pak? khususnya kalau desa saya ini yang utamanya itu ekonomi kreatif ekonomi kreatif iya iya artinya mungkin yang punya industri industri kecil industri rumahan itu kan iya 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 mungkin bisa didongkrak bisa didorong seperti itu mungkin butuh pendanaan dan sebagainya kalau masalah itu pak itu memang tugas saya pak tugas pak lurah itu menyiapkan data-data ya atau peseratan-peseratan yang harus diajukan ke pusat pak gitu ya sebentar pak ya kenapa kopi dulu pak ikut teh ya mas Herman tolong mas bentar mas repot repot amat ini udah udah disiapkan pak iya iya terima kasih pak jadi ini acaranya nanti agak siang gak pak ya acaranya mungkin habis luhur pak habis luhur semoga pak ya terima kasih mas terima kasih mas Herman ya iya semoga pak jadi memang seperti itu pak tujuannya desa itu membuat ekonomi kreatif atau pasar kreatif itu agar ekonomi itu merata pak tidak hanya di kota-kota besar saja yang pertumbuhan ekonominya melesat pak tapi kalau bisa hanya di kota ya di desa itu harus merata perekonominya pak jadi seperti itu nah ini kok saya juga terkejutnya kok masih jam segini bapak sama ibu sudah datang ini oh jadi ini pak kebetulan di desa ini saya juga mempunyai teman pak oh punya kawan disini punya kawan dulu SMA waktu SMA ya kalau belum tau namanya siapa pak Yulbeck mas Yulbeck betul mas Yulbeck itu kawan saya itu pak itu saya kenal bener itu orangnya baik loh iya itu kawan saya dulu pak itu rumahnya sedikit disini gak terlalu jauh pak gak terlalu jauh kan ya enggak masih rumah yang dulu apa udah pindah itu Yulbeck udah pindah dimana pak itu sebelah jalan raya sih mungkin tadi bapak ngelewatin juga itu dia bikin warung kecil warung apa itu pak ya warung ya seperti ya gorengan oh seperti itulah tapi kan orangnya tegung artinya tegung itu gigih iya gak apa-apa pak saya juga sering mampir kesana kok iya memang saya sengaja pak berangkat pagi untuk menyempatkan waktulah sambil nunggu acara yang dimulai rencana saya itu mau silaturahmi tempat kawan saya yulbeck tu lupa iya ya Allah Alhamdulillah pak namanya masih inget kawan pak ya kalau saya pak sama kawan pak masih inget pak dulu saya gak bisa lupa sama kawan-kawan yang dulu pak mumpung ada acara seperti ini dan daerahnya kebetulan di daerah ini kalau gak disempatin kayak gini pak waktunya itu sibuk repot saya pak betul sekali pak Alhamdulillah kalau bapak punya pemikiran seperti itu namanya silaturong itu udah baru dijaga iya 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 jadi pengen ada liatan main kesana gitu ini diminum iya ibu ibunya ngopi apa enggak ini iya biasanya ngopi dulu pak kok iya kan bu ya aduh kalau gak ngopi kembung loh apa-apa pak Alhamdulillah ya ini berarti bikin aja pak gimana kalau memang bapak mau ada kepentingan yang lain artinya bergining tempat sahabat iya berarti ini kita bapak istirahat dulu kita makan dulu nanti kan istirahat setelah itu bawa ke sana masalahnya nanti otorannya kan padat jam berapa ya jam 2an ya jam 2an ya udah kita masuk aja dulu ya pak aduh kalau enggak kayak gini pak aduh gak bisa ketemu kawan lama pak oh iya ini kok lu masaku kok berat banget sih sepedanya sih waduh 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 gembes walaikum pak lurah pak ya ada pak angsip ada pak angsip loh bu pak lurahnya dimana pak lurahnya lagi keluar loh keluar dimana sih lah gak kebiasaannya ya sama temen temennya temannya itu loh pak siapa herman itu lagi nuwak kayaknya oh rohman iya pak rohman oh alah kurah gimana sih itu ya lagi mana toh saya gak tau ini loh maksudnya ini sebenernya mau ngasih surat undangan ini loh sosialisasi malah orangnya gak ada yaudah kita cari dulu ya ya iya iya ibu sendirian toh sendiri lagi ngapain lagi masak oh yaudah saya kira lagi ngapa gitu lagi ngapa ya lagi masak kerjaan perempuan assalamualaikum 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 pak lurah dimana ini acaranya jam 1 kemarin saya juga lupa sih pikun pikun seharusnya kan kemarin ngasihnya biasaan pak lurah sih kalau gak nuwak ya gembus gembus berarti tempatnya duminten sekarang malah nuwak temannya rohman nyapain-nyapain orang mentolong ngulas biasanya taruh dulu satu dua tiga empat lima enam toang lagi man mister laba laba sih waah ha 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 Gimana gimana Tarik Ayo ayah ngarit Ayo ngarit Ayo ngarit Ayo ngarit Ayo ngarit Yang penting oleh Soeket Akevai Tuang lagi man Tarik Bojokulimu Bojokulimu Biduan KB Biduan KB Asyik Man Dijeman Ampun Dij Bisa awet muda Man Pokoknya minum terus Ayo man lagi man Ayo digoyang Ayo 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 Lanjut terus kok Oh Alah Gimana sih ini Pak Ibuah Teler Andal 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 Mati Apu lupa Nanti gak Keduguran Ini Saya mau ngasih tahu Pak Ngasih tahu apa Mau ngasih undangan Ayo tutup dulu Apa-apa ini Gak apa-apa lah Undangan apa John Undangan sosialisasi Kemarin itu Sudah dua harian lah Luku baru sekarang Namanya lupa Acaranya Nanti Jam satu Sekarang jam berapa Coba Sosialisasi Pasar kreatif Kamu kok kayak gitu Seharusnya dari kemarin Lupa Ya gimana Pak Orang banyak utang Istrinya ngamuk Terus di rumah Jadi Dipesening lagi Sampai lupa Ini kan penting Ini Seminar Mara sumbernya Juga Jari jauh Ya gimana Pak Ini kok ada Susu Beneran Pak Haus Kok rasanya kayak gini Pak Minum aja Susu Luar negeri Rasanya sengir-sengir kayak gini ya Pak Ini namanya Menurut dokter Eko Suryanto itu Susu penghilang stres Oh Beneran Lagi stres-stresnya malah Sembarangan kamu Ada apa sih ini kok Ini ada undangan Undangan apa kok Sosialisasi Seluruh Lurah-lurah Yang ada di kabupaten kita Ya Tentang pasar kreatif Wah Berarti tuak saya ini diajukan ini kok Bikin tuak rasa-rasa kok Maksudnya? Ya rasa-rasa salah Rasa pisang Apa rasa gori kok Kan bisa kok Wah Kayak ini ya gak bisa Ya kamu gimana kok Kok gak bisa Kamu jadi lurah Ini siapa yang ngengin kok Saya ini tim sukses kamu kok Jadi ya bisa gak bisa Ya diajuin kok Jangan kayak gitu kamu kok Bingung lah man Man Saya kan lurah man Ini kan minuman kalangan tertentu man Kamu jadi lurah siapa Yang ngusung ini Ya memang kamu lah Ya diusahain deh kok Jangan sampai enggak Masa sepilih gini aja Kamu gak bisa kok Sia-sia saya ngusung kamu jadi lurah kok Ya bikin tuak rasa-rasa Ya pokoknya harus bisa Tuak ini kok Ini kan minuman tradisional kok Bisa mereleksasi otak kok Pokoknya mau gak mau Bisa gak bisa Saya harus ikut kok Nanti saya ngomong sama orang dinas kok Harus bisa ngikut pasar kreasi ini kok Pokoknya kalau sampai gak asih sih Sama orang dinas kok Kepala dinasnya kita cengkewek mudulnya kok Ya harus Ya udah Kalau memang Kamu Nekat Seperti itu Tapi gak Bisa jamin saya loh Ya harus dijamin kek kok Dibantu kok Kamu dulu sudah saya bantu loh kok Yaudah lah Yuk berangkat yuk Ayo kok Minum dulu kok Acaranya jam berapa Ndol Acara Ntar pak Coba lihat dulu Jam 1 Jam 2 Ini pak Oh jam 2 pak Yaudah lah Ini masih jam 10 Lebih sepuluhan nih Karena tempatnya jauh Sekarang kita berangkat aja Ayo kok berangkat kok Kamu Terus saya gimana pak Kamu yang awal saya dong Pokoknya Kamu harus ngawal ketat Masalahnya itu orang nomor 1 Di desa ini Mau ada cara penting Ada sapi Ada kambing Suruh minggir semua Iya kamu di depan Ya Ya iyalah Namanya juga lurah Saya pinjem motornya ya pak ya Yaudah ini bisa disiapin kok Tapi gak apa-apa Montor kayak gini ya Ya gak apa-apa Pak yang penting Montornya gak rewel Jadi begini Saya kasih arah-arahnya ya Jalan ini nanti Mentor kan Aspal nanti ya Nanti Nanti Seberang jalan Yang kanan jalan itu Ada rumah terbesar Itu rumah paling bagus Itu depannya Seberangnya Jadi kini jalan Jadi yang kita lewati tadi Kita lewati tadi Sebelahnya tukang kelapa Tukang kelapa Tukang pandi Besi itu kan ya Bodol sekali Pokoknya tanya Jadi itu pasti tau Nanti pokoknya warung Cuma itulah yang kelihatan Warung pecel ya Iya 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 Pindah disitu Warung pecel sama gorengan ya Iya betul Itu ya Yaudah Terima kasih pak ya Kalau gitu Langsung berangkat Langsung aja ya pak ya Pokoknya nanti Kalau nanya aja Kira-kira Telepon aja gak apa-apa Oh iya pak Ini soalnya bagi waktu pak Oh iya bener sekali ini Sambil nunggu acara ini Kita selaturahmi tempat kawan lama Bagus pak Nah dulu pak ya Iya iya Ini Montor antik Ini ibu Masa enak motornya pak Iya dirawat namanya pak Oh iya Silahkan silahkan Jadi ini lurus kesana pak Dulu bapak itu sekolahnya itu Di desa sebenar Ini tetangga desa bapakku Oh iya Jadi dulu kalau main Bapak itu sering kesini Oh sering kesini Sama Yulbeck Oh sama Yulbeck Mainnya Bapak kan sekolahnya disini Ikut budek Oh iya Oh jadi sekolah ya Sama Yulbeck gitu Iya sekelas Ada lagi Eko Tapi bukan desa sini Yang mana itu orangnya Kok kamu ngomongnya Cuman Yulbeck dong Ibu gak tahu Ya rumahnya agak jauh sih Dari sini sih Tentangga desa lah Tapi agak jauh Kok di desa Kayak gini Apa ya Adem ya Gak berisik Beda Tapi desa ini Masih kelihatan asri Banyak perubahan Jalannya aja masih On the lap Yang sana-sana tadi Pokoknya mengenang Masa lalu itu Memang benar-benar Ini pak Ini pak Belokannya Belok ini kan ya Tadi kata pak usin ya Oh ini Pak belok Tadi kan udah belokan Katanya sih Dari jalan Oh ini Mas Ya mas Mari Silahkan mas Silahkan duduk mas 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 Kok kenal Sama saya mas Mas Masa kamu lupa Sama saya Coba ingat-ingat Suara saya Muka saya Coba Saya aja gak Panggeling sama kamu kok Enggak Serius saya Gak ingat mas Siapa ya Astagfirullahaladzim Saya Bu Yung Nanya Pak Giswanto Temen sekolah Kamu dulu itu Bu Yung Iya Temen sekolah Saya dulu ya Iya Ya Allah Gimana gak perlu Bek Oh Yung Sudah berapa tahun Enggak ketemu Yung Aduh Sudah lama Kisaran 15 tahun Kita Ini Ini istri saya Ya mas Sampai lupa Mengenali istri Wala Yung Enggak loh Kok kamu bisa Nyampe sini lagi Gimana ceritanya Duh Duh Silah Mau ke dulu Aja lah Yang luar Oh yaudah Gapapa Itu malah terdoh Itu Yung Oh Yung Yung Udah Bener Enggaknya Enggak saya bisa ketemu Kamu lagi Yung Eh Keduh Tadi nyari warungnya Mas Sampai muter-muter Gak ketemu Ketemu Iya Iya Dulu kan saya Di perbatan situ Terus Saya pindah di sini Ya disana kan Tau sendiri Yung Banyak saingannya Kalau Ya Tau sendiri Saya kan Alakadarnya Kalah lah Pasti Modal-modalnya Sama Yang mudah Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Kamu punya usaha Bisa kamu halal Bisa mencukupi Menghidupi anak istri kamu Kenapa kamu sedih Yung Si disini Kenapa kok sedih sih Ya gak apa-apa Yung Ya kamu ngomong Istri Istri saya udah gak ada Yung Istri kamu Dulu Waktu persalinan Ya Anak sama Istri saya Tunggu Bisa terong lagi Ya Ya Astagfirullah Saya juga cerita Bek Ya Gak apa-apa Yang sabar Yang sabar Ya Ya mungkin itu Emang ujian Saya Balesan Kamu kepegang sendiri Istri kamu Untuk kemana Saya gak tahu Bek Kalau istri kamu Sudah menikah Bek 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 Kamu gak salah Beladar Dan kesedioan Gak boleh begitu Sabar ya Sabar Kamu harus Tabah Kamu Ya Kalau jadi Nginget Ya Saya soalnya Gak tahu Ya Ya Gak apa-apa Tugas kamu Sekarang Mendoa Istri kamu Ya Kamu harus Semangat Berjuang Untuk melanjutkan Hidup Bek Ya Makasih Ya Sudah Ngemangat Kamu Kamu yang tegar Kamu yang tegar Yang terimu Kamu Sin Dulu Sampai Dulu Ya Gak tertolong Gak bisa bayangin aku Gimana perasaan si urpek itu Pasti hancur Sudah Gak apa-apa lah Sudah Sudah Gak apa-apa Sini Mbak Oh iya Oh iya Oh iya Yung Gimana Bek Ini kita kan Udah lama Ketemu Kamu gimana Sekarang Kabar Kamu Terus Sekarang Kamu Profesi Kamu Apa Kita kan Gak saling tahu Kita udah lama Alhamdulillah Baik Kalau kabar Seperti apa yang kamu lihat Sekarang Saya dalam kondisi Baik-baik saja Alhamdulillah Alhamdulillah Profesi saya sekarang itu Saya menjahat menjadi Kepala Dinas Provinsi Kepala Dinas Yung Serius Alhamdulillah Serius Saya gak Buat Luar biasa Sekali Alhamdulillah Bek Itu berkat Doa Kamu Juga Jadi kan Sebenarnya Bek Kebetulan Saya disini Mau ngisi acara Sosialisasi Pasar Kreatif Dan Ekonomi Kreatif Ini Bertempat Di desa Kamu Desa Sini Desa Sini Oh iya Kemarin Juga Kabar Kabar Itu Oh dibuka Masa kreatif Itu Kamu Orang Pertama Yang masuk Daftar Nama saya Pokoknya Saya percaya Dengan Olahan Masahan Kamu Gorengan Kamu Itu Menjadi Gorengan Yang Unggul Sama Yang Lain Tapi Apa Nanti Ngecewakan Saya Tahu Kamu Tuh Orang Kreatif Beritahu Kamu Sudah Kelihatan Tahu Kembas Enak Menjadi Pedagang Yang Berkualitas Ya Kalau Emang Menurut Kamu Itu Saya Bisa Insyaallah Nanti Saya Usahain Yung Saya Yakin Baik Saya Tahu Betul Sifat Dan Karakter Kamu Kamu Orangnya Ulet Teguh Kreatif Ya Tengah Ntar Yung HP Saya Berman Yung Tengah Enangkan Dulu Mbak Siapa ini Coba 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 Ini Tahu Sama Tempe Sama Oncom Halo Tadi Ini Ya Tungguin Tungguin Yaudah Mbak Ini Segera Saya Anter Tungguin Ya Ini Saya Segera Anter Mbak Maaf Lupa Saya Oh ya ya ini saya segera kesana Mbak, saya duduk Mbak Assalamualaikum Ayo, ini saya tadi kan ada pesanan, saya lupa Ini kalau saya duduk dimana, tapi gak lama kan kamu kan Enggak, cuma nganter gorengan buang, jadi saya istirahat lagi Kamu kalau nanti pengen bikin-bikin, minum atau apa, bikin aja gak apa-apa Bebas di sini kok, saya tinggal dulu ya Ini harga tangguh sama tb-nya berapa? Nanti kalau ada yang jual, kalau orang 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 itu Rp. 2003 Rp. 2003 Rp. 2003 Jangan lama-lama ya Udah ini maaf ya, saya ditirahat Udah gak apa-apa Maaf ya, gak apa-apa, baik Respek Ya Oh jadi ngantem-ngantem gitu ya mas ya Iya pak Ya kalau gak kayak gini nanti saya uang lah Oh gitu ya Saya tinggalkan dulu ya Maaf loh ini ya Udah gak apa-apa Eh gimana ya Udah gak usah, ini deket sini kok Udah gak apa-apa Bentar ya, maaf Yung Hei pak Minggir, panggir, 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 panggir mau lewat eh pak tunggir gimana ini sepedanya antil-antil lagi disini kemana sembritan saya ngigir ayo terus yoo ngigir rewala seluruh leko ini seluruh tersohor pokoknya kok tuak saya harus didaftarkan kok bikin tuak rasa-rasa kok iya nantilah lihat situasinya jangan sampai gak bisa kok ngigir wah ngalagi jalan itu ada lurah orang penting lewat mas VERY wih oh terus terus buger uso rekok lewat mingir ayo terus pedal 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 Ampret, mobil mogok malah Dal, kamu ini gimana sih? Mobilnya nih mogok Kamu di Cepetan ke sini Coba man, dicek man Kemarin bannya udah saya kasih angin semua Kok masih macet-macet sih man? Goblok kamu ini pak Lura Ini mesin, mobil udah tua, bukan angin Duh, kamu kok goblok-goblokin pak Lura sih? Gimana kamu? Ya memang kamu goblok Harusnya kan ini mesin, bukan angin Ini kan mobil tua ini Pak, kamu kalau bukan tim sukses, saya udah saya jelek-jelek kamu Kamu jadi Lura saya loh kok kamu itu kok Bukan kamu ini sendiri kok Dal, cepat, sini Tiba ke bengkel ini kok Tiba-tiba ini kok Tiba-tiba itu kok, ngasih ini kok Gimana ke mesin? Suruh ngaman orang penting, orang nomor satu, ngelong-ngelong terus Kalau dipanggil tuh, pupinya tuh dengerin Gak denger loh pak Ini apa mogok? Bantuin, belom man Apanya yang mogok? Ini harus dibawa ke bengkel ini kok Ini ngecim ini kok mesinnya, parah ini kok Gak pernah kamu ganti oli mobil ini kok Gak pernah kamu ganti oli mobil ini kok Habis olinya ini kok Pakai oli kok Emangnya pakai air kok Yaudah lah Gini aja Ini mobil kita dorong Iya dorong, nanti saya nelpon temen saya Lurausin, suruh jemput kita Yaudah ini, tutup lagi Kita dorong, saya ada tempat yang reduh Nanti keserempet mobil Tronton, malah rugi saya Despe jauh? Kamu tuntun lah Kamu tuntun lah Tuntun Pak Lurah Nah ini sepeda saya Diyarin dulu, peda kayak gitu loh Dorong ini dulu Udah geser Satu Tua Tengah Ayo 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 Akan semua jiwa kegembusan Pak Lurah Ayo Ayo Tugas Ayo Engjar Yang ter зum Mencampil menumpas Oh itu beneran itu Rep Man Leceh nanti ngapa itu mobilnya kenapa ini mobilnya kenapa oh mobilnya ini mogok oh mogok minum-minum es kan capek habis norok mobil itu terhadap dulu nggak apa-apa nanti saya mau lagi oh ini kan saya tadi suruh jaga dia malah mau bisnis norok mobil pastinya kan nahus ini bapaknya ini ayuh terhadap dulu pak iya panggil aja temennya itu es minum-minum es bu bikin es bu es apa pak es mah gak aja sini mas, huduh mas dari mana mau kemana nih pak ini pak ada di rumah mau ngantarin pak lurah katanya mau ada kumpulan seminar atau apa itu lho pak kumpulan di daerah ini iya katanya mau ada seminar katanya oh iya 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 pasar kreasi atau apa gitu lho pak ini pak ekonomi kreatif sama pasar kreatif nah oh gitu ya pak iya oh iya mbak nanti acaranya jam 2 lah kurang waktu mobilnya mogok ini pak waduh coba diteleponin bengkel terdekat mas iya nanti diteleponin ini pak minum pak ya minum pak minum es pak mas apa ini yang penting es lah itu pak lurahnya ya pak iya ini pak ini pak lurahnya ini pak oh iya udah saya samperin dulu permisi pak lurahnya iya mas kenapa yang mau belinya pak kok bisa mogok gak tau kemarin dari siangin semua masih mogok-mokok terus mohon maaf pak lurah apakah jenengan yang namanya ekosuranto pak iya saya lurah ekosuranto iya eko kok gak nyangka wajuk kok ya tukang goreng aja luka eko saya ini lurah orang nomor 1 pasti kamu lupa sama saya kan saya ini kawan SMA kamu dulu coba ingat-ingat saya itu buyung kok masalah sekarang kamu jadi lurah kok luar biasa pak gimana pak jangan pegang-pegang lurah saya mohon maaf pak saya disuruh jaga loh saya kenal dengan lurah jenengan pak saya kenal pak ini kawan saya dulu pak kenal kenal saya pak 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 ada apa sih eko itu ini loh mah yang tadi bapak ceritain itu eko ini orangnya kamu anaknya pariam itu ya iya masalah kamu alah kamu itu yang dulu kelas 1 SMA itu yang gak tamat pindah ya iya kok dulu soalnya saya pindah itu karena ada problem lah masalah keluarga jadi saya mau gak mau ya harus pindah kok alhamdulillah kok jadi ini bapak temennya dulu iya bu dulu dulu tapi kalau sekarang bukan temen lagi lho kenapa begitu kok apa bedanya dulu dengan sekarang lho ya jelas beda saya ini sekarang udah jadi lurah orang nomor 1 di desa saya dihormati orang disegani orang kita putih orang mau kemana-mana lho ada judahnya lho yung saya seneng kok melihat perubahan kamu sekarang saya seneng kamu sekarang menjadi lurah saya ikut bangga kok tapi setidaknya lah tolong kamu kan memakai pakaian dinas jagalah wibawa kamu ahlak kamu kok tolong lah apalagi kita kan temen kok udah lama gak ketemu sudah ya lah yung seorang tukang gorengan itu gak usah menasehati seorang lurah Astaghfirullahaladzim itu gak masuk logika ya tukang gorengan sama lurah itu ibarat apa namanya kastanya itu jaraknya sangat jauh gak nyambung lah tapi ini halal mas tukang gorengan sama lurah sudah gak nyuri udah bu tenang walaupun halal juga tapi gak usah nasehati itu lah bukannya saya mau nasehatin kamu kok ya kamu juga berlaku kamu terhadap saya seperti itu saya hanya ingatin kamu sebagai kawan aja bukan saya ngelunjak atau gimana itu enggak saya tetap hormat sama kamu sebagai lurahku ini ini dulu kalau sekolah ini suka ngisih di celana yang kawan kamu dulu kamu ceritain itu kok iya ini lurah saya saya yang menangin dia ini di desa ini iya mas saya tahu mas ini iya itu harusnya yang baik saya ini lurah umpul penguk tapi kelakuan bapak itu bukan kayak lurah enggak pantes lurah kayak gitu emang harus gimana mbak kelakuan lurah itu mbak ya pak lurah kayak gini lurah itu mbak harusnya mbak gua nyawih bawa juga eh pak lurah itu harus mengayami masyarakat tenang bu tenang bu ya betul kalian pilih lurah salah kayak gini dipilih eh sini sini jangan jadiin lurah itu saya loh 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 ini kamu ngapain kamu ngapain kok kamu ke sini eh kamu ngapain ya mau apa kamu mau apa duduk duduk kamu mau apa yang sopan yang sopan ngomong aja bisa ngapain tarik tarik kamu sini mah duduk mbak lebih baik itu kan gorengan daripada kayak kamu lurah tapi sombong gorengan kan halal kaki kamu tuh diturunin lurah begini pak udah sapan sama aja gak lulus kalau saya SMA lulus kuliah sarjana politik soskol wajar kalau jadi lurah tapi ahlak dan perilaku kamu tidak lulus alias bobrok lah masalah ahlak masalah moral gak usah ngotbahin saya kamu pikirkan nasib kamu ya percuma jurusan kamu tinggi sekolah kamu tinggi kalau perilaku kamu seperti ini percuma percuma kamu tidak pantas memakai seragam itu sebenarnya kamu pantasnya seperti teman kamu itu man bertato pakai preman itu seumur hidup saya dikotbahi soal ahlak dan moral silahkan kalau pakai minyak korek korengan ya kenyataannya seperti itu pegang man kamu gak ada sopan santunya sama saya hei mau apa kamu mas hey pak hei pak eh itu masih panas itu hei apa si pak ayo tak umpam pak kajer aja pak pakai jam sompan kamu apa si pak pakai makan dari apa si bar otak kamu batang pastikan kalian semua akan menyesal saya ini kan mobilnya lagi mau malah diceramain di kotbah sama tukang gorengan ini loh pak tolong pak ini pak ini kurang ajar pak kamu belum tahu ini pak buyung ini siapa ya saya tahu dari dulu pak kalau buyung ini di kelas dulu tukang perak anak orang miskin nih ini buyung ini cukup kamu itu kok pengawur kamu berpikir dulu berpikir dulu iya itu kan dulu kan dulu tapi sekarang ya kalau kamu pengen tahu dengan penjelasan dia dulu sekarang dia itu siapa sekarang dia bapak buyung ini siapa sekarang tuh siapa pak dengerin dulu dengerin hari ini juga biar kamu tahu siapa saya yang sekarang ya memang dulu saya SMA nggak lulus tapi tanpa kamu ketahui saya pindah daerah dan disitu saya melanjutkan pendidikan saya saya melanjutkan kuliah saya dan alhamdulillah dengan kerja krasku dulu ya usahaku dulu membuahkan hasil dan sekarang saya sudah menjadi kepala dinas provinsi saya yang akan mengisi di acara tempat pak usir dan saya sangat mudah dan sangat gampang untuk melengsarkan jabatan kamu sebagai lurah karena apa pangkat saya sama pangkat kamu jauh lebih tinggi ibarat langit dan bumi jadi tadi saya biarin nggak pantas ini lurah ini pak dengerin nggak pantas ya bener ya bener kenapa lu buat saya apa bok kamu nggak percaya ini urusannya pokoknya khusus desa kamu Umbul Bengo saya cancel saya tidak akan asisi dan saya akan backlist dari kepemberitahan saya akan fokus mengurus kelengseran kamu saya nggak mau tahu itu makanya dengerin dulu kalau saya nggak mau dengerin dulu ya bu pak buyung ini ya tadi itu datang pagi kesini rencananya mau sosialisasi tapi sebelum itu pengen ketemu sahabat-sahabatnya termasuk ini warung ini warung ini kan punya kawannya ini cuma dia itu main lho ini tempat baik ini ini bukan punya 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 warung ini kawan saya tuh ya banyak dengerin dulu penjelasan makanya keterlaluan pak masa ini disiraminya pak ini kalau diproses hukum kena sampai ini ini mobil juga itu ini mobilnya pak bunyi saya yang bawa itu iya bapak pak nah ini 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 yang punya warung ini ini iya kamu ngomong sama lurah Edgan ini pak siapa saya dan siapa pemilik warung itu tolong pak jelasin jelas jelasnya ini warung pak ini terjadi salah paham dikirain pak buyung ini yang punya warung ini ini saya suami saya disiram dengan minyak minyak nih minyak nih ini yang nyiram siapa? ini pak lurah ini pak ini itu warung saya ini punya saya ini kamu ini gak tahu ya minyak mengumungan disini minyak tuh mahal mah dibuang gua goblok dah kasih pelajaran aja pegang Pak ini kalau kayak gini caranya ini gak pantes jadi jurah pak memang bener gak pantes gak pantes pantesnya seperti ini seperti masnya ini berpakaian seperti preman badan penuh tattoo ya wajar kelakuannya seperti preman orang gaulnya sama preman kok gitu loh bikin ponet di sini tampol sekali Eko tolonglah jangan semena-mena mentang-mentang kamu sekarang sudah menjadi kurang sudah mempunyai jabatan ingat itu hanya sementara itu hanya titipan yang sewaktu-waktu itu bisa diambil jadilah lurah yang baik yang bisa mengayumi masyarakatnya gak seperti ini jabatan tertinggi adalah pensiun kalau kamu ingin tahu itu setelah pensiun kamu akan berbaur lagi sama masyarakat kalau tingkah laku kamu seperti ini kalau kamu pensiun kamu gak ada yang mau bergaul sama kamu kesombongan kamu kecongkaan kamu itu sudah melampaui batas kamu harus sadar ini hanya sementara gak selamanya saya aja kok yang kepala dinas gak seperti itu saya masih inget asal-usul saya dari mana saya masih inget kawan saya dulu saya sadar itu semuanya titipan gak akan selamanya jangan semena-mena lah kamu lah apa yang kamu banggakan sih cuma lurah kok sombongnya minta ampun kamu apa sampai keterlaluan nyiram-nyiram minyak sudah ajar pokoknya kalian bertiga urusan dengan saya belum selesai akan saya lanjutkan ke meja hukum akan pastikan jabatan kamu kok akan saya lengserkan ya sudah kita pulang aja mohon maaf mas nanti semuanya saya yang ganti saya yang ganti saya gak bisa maaf ya maksudnya saya ganti ya sink minek kuat nah enjurak manusia ketahui ketahui adang Terima kasih telah menonton